hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku baiklah di video kali ini kita mau unboxing mic bm80 ya teman-teman mic ini untuk biasa digunakan ini biasa digunakan untuk youtuber yang cover-cover lagu ya atau untuk apa namanya pengisi suara ya jadi kita buka dulu unboxing aku belinya online ini teman-teman jadi ini baru sampai plastiknya udah aku buka jadi sekarang yang kita buka yang kita buka ini dulu ya ini merek tofware BM 800 Oke kita buka dulu isinya Hai nah ini ada petunjuknya tapi bahasa Cina nggak ngerti kita nah di dalam kotak ini terdapat kabel-kabel untuk menyambungkan untuk menyambungkan ke mic dan ini disambungkan ke HP nanti ya Nah ini yang 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 sangat tidak diperlukan ya ini mic-nya nih merek ya ini mic nah ini dapat pop eh apa nih namanya busanya ya penggunaannya untuk membuat suara lebih jernih ya dipasang disini kalau tidak pasang juga nggak apa-apa nah ini ini dapat dapat ini ya apa namanya nih untuk disini holder ya untuk emiknya ya holder untuk mic nih dan ada ini ini untuk menyambungkan dari kabel ini ke handphone karena kabel ini tidak bisa langsung tersambung ke handphone jadi harus menggunakan pop 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 sitter pop pop apa namanya eh lupa aku namanya jadi klik ini harus disambungkan kesini lalu disambungkan ke handphone ya ini ada dua dia satu untuk eh menyambungkan ini satu lagi untuk eh menyambungkan handset nah ini dalam kotak ini dapatnya perlengkapan mic dan kotak di sini ada tiga kotak nah selanjutnya yang ini ini recording stand microphone nah mereknya sama nah ini ya dalamnya kita bisa pasangkan mie ini kita gantung dimana di meja biasanya digantung nah kayak gini nanti duduknya di di meja kayak gini nah ini ini untuk dipasangkan di mejanya nanti contohnya aku nampain selanjutnya kita kita buka pop seal pan bacanya pro pop seal nah seperti ini nih nanti akan jadinya seperti ini kita pasang di depan mikrofon jadi kalau udah ada ini kita nggak pakai lagi busa ini nggak papa jadi langsung micnya seperti ini seperti ini jadi nggak pakai lagi ini nggak papa karena udah ada ini Oke jadi ini semua satu paket aku belinya jadi lebih murah aku beli satu paket jadi semua lengkap ada semua daripada beli satu-satu-satu harganya pun kalau dihitung itu mungkin lebih murah sedikit walaupun nggak jauh-jauh beda yang murahnya Hai perbedaan harganya atau murah ini semua dapat di dalam paket eh recording ya aku belinya online di shopee nanti aku buat nama shopee nya barangnya kau beli mendapatnya shopee. aku belinya di shopee jadi ini semua ini harganya aku belinya kalau nggak salah Rp160 atau Rp150 lupa pokoknya ongkirnya jauh kesini ongkirnya aku sekitar Rp83.000 jadi harga totalnya sekitar 200 lebih 200 ribuan lebih lah jadi mahal diongkirnya mungkin kalau ini perlengkapannya murah semua jadi mungkin kalian mau beli silahkan dicoba ini biasa digunakan untuk youtuber cover-cover lagu ya udah itu saja nanti di video selanjutnya aku nampain cara memasang amik ini di meja ya cara menggunakannya juga oke terima kasih sampai disini dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys di video kali ini aku mau kasih tahu cara pasang mic recording BM800 ya nah ini pertama kita pasang kakinya dulu ya di tiangnya distannya ini untuk dipasang ke meja selanjutnya kita pasang holder mic nya ya untuk bisa kita menaruh mic di dalam holder nya nah kayak gini caranya gampang pasangnya tinggal kita putar-putar saja di tempatnya karena tempat sudah disediakan nah ini di atas ya di atas ya pasang ya kemudian kita pasang apa namanya untuk membuat suara ini jernih ya jadi kita pakai pop seal namanya pop seal jadi ini untuk nanti untuk menyaring suara ya ini ya ini duduknya nanti di pas di depan mikrofon ya di depan mikrofon ya untuk menyaring suara di mikrofonnya juga ada busa busa untuk mic tapi aku enggak menggunakan lagi karena sudah ada penyaring suara yang ini supaya suaranya lebih jernih ya jadi menggunakan ini nah kayak gini cara pasangnya mudah kemudian kita pasang mikrofonnya di holder tadi tinggal kita masukkan saja di holder yang mikrofon nah yang ada tulisan bm800 itu menghadap ke depan ya untuk rekaman kalau misalnya kalian mengisi suara dengan mikrofon yang tidak ada tulisan ke depan itu suaranya tidak terdengar terasa jauh jadi disarankan untuk yang ada tulisannya depan kemudian kita pasang kabelnya nah kabelnya ini untuk menyambungkan ke handphone nah disini ada pop seaternya disini udah ada yang bentuk kayak ini nih pas beli aku dikasih gratis nih yang kecil ini dikasih gratis ini untuk menyambungkan ke handphone ya karena dari kabel mikrofon tidak bisa langsung menyambungkan ke handphone jadi harus menggunakan benda ini ya ini pas beli online aku dikasih gratis karena aku belinya paket nah ini ada dua dua lubang satu lubang satu lubangnya untuk disambungkan kabel dari mikrofon yang ada lambang mikrofonnya emang satu lagi untuk menyambungkan handset kalau kita mau rekaman nanti kita memasukkan handset untuk bisa kita dengan lagu jadi ada dua lubangnya nah ini sudah siap pemasangannya sekarang tinggal kita mau masang ke mejanya ya karena ini kan stand di meja mudah cara pasangnya kan nah selama di meja ini tinggal naruk aja yang kakinya itu yang di bawah itu tinggal naruk di meja kemudian putar besinya itu tinggal putar-putar saja kayak gitu jadi putar-putar saja karena semua bahan-bahannya sudah ada tinggal kita pasangnya dengan sangat mudah mungkin dipanduannya maksudnya sudah ada cuma disitu ditulisnya dengan bahasa Cina ya jadi susah paham nah ini contohnya kayak gini duduknya nanti mikrofonnya tinggal kita tarik-tarik saja kalau mau lebih jauh lebih panjang tinggal kita tarik saja karena disini udah ada pernya nah ini contohnya deh terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton selamat menonton